Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa jahabi ahli tukawal wafa Subhanakala ilmalana ilama alam tanah Inna ka antal alimul hakim Robbisrohli sodri Waisirli amri Wahlul kedata milisani Yafqo golyam mwakdu Teman-teman kicomannya dimanapun anda berada Dari Sabang sampai Merauke Khususnya kacermannya Salam hitam putih, salam dada hitam Ketemu lagi bersama saya Bang Kinara Kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi Untuk video kali ini Saya mau angkat topik kaitannya Dengan pertanyaannya saudara kita ini Cuma tak sambi ngerumat mana ya Karena nanti agak siangan Saya repot ya Takutnya gak sempet bikin video Jadi sekalian tak sambi ya Intinya dari pertanyaan itu Intinya dari pertanyaan itu Kacernya itu sudah super mapan Wismedang si gile Sudah nyisek Sudah super super mapan lah Intinya begitu Tapi burunya itu gak mau bunyi Bunyinya itu kalau Ditrek pakai HP Ditrek pakai HP Atau mungkin dipancing-pancing MP3 seperti itu Bunyinya cuma itu aja Selebihnya dari itu Burunya gak mau bunyi Tak jabarkan disini Habis ini ya Sekarang Ngambili burungku ya Jangkri iman Oke teman-teman ya Jadi gini Kaitannya dengan Kacer Kok dia diem Gak mau bunyi Kalau gak di track Dihadepin sama HP Dia gak mau bunyi Gak dipancing-pancing MP3 Dia gak mau bunyi Seperti yang Sering banget saya sampaikan Di tahun 2019 Saya juga pernah sampaikan hal ini Gini teman-teman Kita itu akan lebih tumak ninah Kita akan lebih enak Kita akan lebih enjoy Kalau kita ngerawat burung kacar Itu lebih dari satu Biasanya Hal-hal seperti ini Itu Sering terjadi ya Sering terjadi Itu pada orang yang Dimana ruang lingkupnya Kapasitas permainan kacarnya Biasanya tunggal Lainnya itu mungkin Burung kenari Atau mungkin lainnya Burung lobot Atau mungkin cahijo Atau mungkin Kacial kombo Atau mungkin seperti itulah Intinya Kacarnya sendirian Atau mungkin justru Cuma punya burung kacar Tok satu itu aja Nah kadang-kadang Bisa Memicu Memicu Gairah Apa ya Jadi aras-arasan Kalau bahasa Jawanya begitu Bahasa Indonesia Itu semacam Kurang gairah Males lah burungnya itu Cuma kalau ada Kicauan saut-sautan Apalagi dia Ditrek pakai HP Atau mungkin dipancing Pakai HP Dia respon Ya menurut saya Bisa jadi Burung itu Kacar itu Memang sedang ada Di titik mood Seperti itu Kan Mood burung Yang namanya mood Mood itu rasa Kita gak ada yang tahu Tentang apa yang dirasakan burung Makanya kan Ketika burung Ada di titik mood Seperti itu Kalau Pengen hal-hal Yang masuk akal Ya jangan punya kacar satu Kalau punya kacar satu Ya kadang-kadang Kita akan merasakan Titik mood Seperti itu bro Ya Titik mood Burung Seperti itu Akhirnya Kenapa Karena itu tadi Kita berusaha Mengolah gairah saja Kalau misalkan Misalkan Ada gak bang Karakter kacar Yang memang Dia itu Gak mau bunyi Kalau gak Lihat lawan Ada Gak ada Ya kan Makanya gini bro Untuk tahu Untuk tahu Kapasitas kita itu Kita harus ngukur dulu Kita ngerawat burung itu Tujuannya untuk apa Kalau kita ngerawat burung Tujuannya untuk rumahan Kalau kita punya kacar Yang dimana itu Karakter burungnya itu Cuma respon Kalau ada lawan Kalau ada lawannya saja Ya saranku Jualan Beliau kacar Yang gajaran di rumah Kan karakter burung itu Banyak Karakter burung itu Banyak Jadi kalau kalian punya Karakter kacar yang Bisu Ketika Gak lihat kacar Ya Dan kalian tipe orang Yang penikmat rumahan Ya Menurut saya Ini sudah Sudah apa ya Sudah gak pas Menurut re Kalian carilah burung Untuk rumahan Beda lagi Kalau kita itu gini Kita itu tipe orang Memang Sukanya burung lapangan Burung lapangan Terus Kacar kita itu Kebetulan Di rumah Gak pernah bunyi Diem aja Bunyinya Kalau cuma di track Tapi di lapangan Kuar-kuar Yowes loh bro Gak usah dibikin pusing Sampean kan Tipe orang yang Suka main di lapangan Toh burungmu di lapangan Ya enak-enak aja Yowes Enak-enak aja Toh burungmu Jadi kalau di rumah Burungnya Speknya kayak gitu Kalau sampean Pengen untuk yang di rumah Ya beli aja Kacar yang Gacoran rumahan Seperti itu Yang gacornya di rumah Apakah burung yang gacor di rumah Gak bisa untuk lapangan Ini kan sering tak bahas Bisa saja Semuanya itu faktor latihan Semuanya itu faktor jam terbang Kalau kita mau mengupayakan Kalau masalah Apa Kaitannya dengan karakter burung Yang di rumah Bisu Kita bicara Dalam kapasitas karakter Jangan keluar Dari kapasitas karakter Kalau bicara karakter Karakter Jangan bicara upaya Gitu teman-teman Aku tanjipok manuk Ini nerek Ini Siti Jenar teman-teman Siti Jenar Mabung Jadi gini teman-teman Terus misalkan Teman-teman Ada yang tanya Apakah ada bang Upaya Misalkan Burungnya itu Memang dia Benar-benar Bisu di rumah Kalau gak di track Atau mungkin Gak di track Pakai hp Dia gak mau bunyi Upayanya ada gak Kalau Saya Kalau bicara upaya Ya tentu ada bro Tapi gini Yang namanya kita Mengupayakan Jadi Kalau upaya itu Jangan diklaim Upaya itu Jangan diklaim Jangan dianggap Oh ini settingan yang pakem Ini Rodok mengselek Kalau menurut saya Kalau diklaim Jangan diklaim Upaya itu ya upaya Mengupayakan Berusaha Beda dengan Klaim Kalau klaim itu Hasilnya harus pasti Dan menurut saya Gak ada settingan burung Yang pakem Setting-setting Pakem asli Bener-bener Pakemnya itu Gak ada Semua fleksibel Saja Jadi gini Kalau bicara upaya Ya tentu Ini luas Kalau saya punya burung Dalam kondisi Seperti itu Yang dimana Karakter saya itu Burungnya itu Saya gak tau Karakternya seperti apa Kok burung ini kok begini Kalau di track hp Baru mau Dan saya ragu Apakah burung ini Karakter burung yang Cuma di track aja Maksudnya ragu itu Begini teman-teman Ragu karena kita itu Gak ada waktu Nyoba di lapangan Sedangkan kita Cuma punya kacar satu Kita gak ada waktu Untuk nyoba di lapangan Apakah dia itu Karakter burung Yang responnya Cuma ada lawan Apakah dia itu Karakter burung Yang gimana Kan kita Gak ada kapasitas Untuk mencoba Untuk praktek gantang Karena kita mungkin Orang yang sibuk Atau repot Terus upayanya gimana Berarti kan Dalam kondisi seperti ini Kan berarti kita itu Gak tau karakter burung Kecuali kalau kita itu Sudah punya kapasitas Wis praktek Kening lapangan Ternyata kita itu Tahu Oh burungku Kalau di lapangan Begini Berarti burung ini Karakter burung Yang responnya Cuma ada lawan aja Kalau gak ada lawan Gini-gini Yowes Berarti kan kita Sudah tau karakternya Bener loh bro Kalau kita yang gak tau Karakternya Dan mau langsung ke upaya Ya upaya saya Yang namanya orang Gak tau karakternya Berarti kan gak tau Gak ngerti ki Karakter ini Langsung di upaya Kan mintanya Yowes Upaya pemahaman karakter Upaya pemahaman Rawatan yang terbaik Yowes cukup Dengan rawatan sehat bro Rawatan sehatnya gimana Ya Nanti samin bisa cek Di video-video saya ya Jadi rawatan sehat itu Adalah pintu Dari semua rawatan Sebelum ketemu Enak ibu burung Bener Intinya begitu Ya Ini situ jenar Kemarin habis mandi bro Wilelelele Kemarin habis mandi dia Mabungnya Brol panggan Panggah brol total Katanya Burung mabung gak boleh dimandikan Nah ini tak mandikan Brol total Makanya bro Dunia burung Kalau diklaim Itu ya kecilungup Makanya dunia burung Jangan pernah mengklaim ya Itu sih saranku Buat teman-teman Jangan pernah mengklaim Dunia burung Jadi gini Upaya Rawatan sehat Nanti samin bisa cek Detailnya ya Nanti sinkronkan Antara penyampaian saya ini Saat ini Dengan video-video lama saya Rawatan sehat Burung itu Rawatan Janggrek pagi itu Buatan 5-5 Bro Buatan 5-5 Pagi 5 Sore 5 Kan kita gak tau Karakter burung ini gimana Dia kuat Janggrek lah Apa-apa Enggak Dia kuat Jemur Panjang Apa-enggak Dia mandinya Gimana Kita kan gak tau Kita nol ini semua Anggaplah kita itu nol Jadi gini Ya wes Rawat rata saja Janggrek pagi 5 Sore 5 Kemistri jangan lupa Kemistrinya jangan lupa Jangan ditinggalkan Terus habis itu Jemur Jemurnya itu rutin 15 menit sampai setengah jam Mentok 15 menit setengah jam Habis jemur Angin-angin masuk rumah Kerodong Wes Kerodong Nanti sore juga begitu Sekitar jam 4 Sengah 4 Mungkin barasar lah intinya Burung keluarkan lagi Kasih janggrek lagi Nanti angin-angin Santai dulu Boleh pancing-pancing MP3 Boleh Pancing-pancing Kemistri Digetak-getak burungnya Buatlah Ciptakan Sebuah kondisi Sama burung Kondisi yang dimana Itu ada interaksinya Sama perawat Bener loh rek Ya entah Janggreknya itu Ya kan banyak Tuh bro Contoh-contoh Kemistri Samen bisa cek juga Di video saya Kemistri Versi kinara Nanti muncul Samen cek saja Kalau aku bahas disini Panjang nanti durasinya Bro ya Terus Setelah kita upayakan Seperti itu Sampai satu minggu Dua minggu Hasilnya gimana Jadi gini loh bro Ngerawat burung Itu sebenarnya itu Kalau dinilai rumit Sebenarnya itu Yuk enggak juga bro Sebenarnya itu semua Kaitannya dengan Main set Kan sering saya Sampaikan berkali-kali Kita main burung Itu sesuaikan Dengan kapasitas kita Kenapa kok saya bilang Sesuaikan dengan kapasitas kita Saya rasa Burungnya setiap burung Burungnya setiap burung Ada masanya Tapi kalau burung bakat Kalau masanya sudah mulai tiba Ya dia akan Lahir dan tumbuh Menjadi burung yang berbakat Oh norek Beda dengan burung-burung yang Enggak ada bakatnya Burung yang enggak ada bakat Itu misalkan Kita mungkin Mentok bisa main di Misalkan ya Kalau bicara lomba-lomba lapangan Burung enggak ada bakat Mungkin kita cuma bisa mentok Main di kelas laberan Dan itu pun Pesertanya jumlahnya Mungkin tidak banyak Peserta cuma 4 Cuma 5 Dan itu pun Bukan lawan burung-burung bagus Kalau lawannya burung-burung bagus Ya beda lagi bro Makanya kan Burung itu Bawa karakter sendiri-sendiri Jadi Jangan pernah mendominasi Akal pikiranmu Burung bagus itu adalah burung juara Enggak juga bro Karena burung juara itu Banyak faktornya Berapa pesertanya Musuhnya siapa aja Mainnya dalam kondisi seperti apa Di kelas apa Belum balik mana bro Balik mana Makanya kan Jadi orang Itu kalau saya Itu kalau saya Saya enggak pernah mengibatkan Orang hebat itu Dari burungnya juara Enggak bro Karena kalau kita mengibatkan Kehebatan orang Dari burungnya yang juara Lawang burung juara itu Burungnya yang juara Bukan orangnya Jadi kalau bicara Orangnya yang juara Hebat Ya Kita Hebatnya itu Diukur dari Seberapa manfaat Dia menyampaikan Kepada banyak orang lain Benar loh rek Seberapa manfaatnya Dia untuk orang banyak Untuk orang lain Pemahaman yang dia berikan Kepada orang lain Seperti itu Kalau versi saya Loh Kalau ukurannya Hebat orang itu Bisa diukur dari Burungnya yang juara Ya versi saya Seperti yang tadi saya Sampaikan berkali-kali Berarti murah sekali Prinsip kita Karena bisa diukur Pakai uang Loh Bocah SD Misalkan Anaknya orang kaya Bisa beli burung Bagus Misalkan Beli burung Harga berapa Puluh juta Terus Di take over Sama dia Terus digantang Juara Loh Ini kalau ada Kondisi seperti itu Gimana menurutmu Apakah Ini bisa dikatakan Orang hebat Saya rasa Kembali lagi Pada personalmu Untuk orang-orang Yang punya penyakit Pasti akan menganggap Begini Wah enggak Itu bocah SD Dia lupa Pada poin Burungnya yang hebat Kan begitu rata-rata Itu karena orang Ada penyakit hati Kalau orang yang Tidak berpenyakit hati Semua entah Ini dari SD Ke SMP Ke SMA Kalau dia punya Burung bagus Ya memang yang bagus Burungnya Urusan orangnya Ya ini semua Kan relatif Rawatan itu kan Fleksibel Relatif Paham gak dari sini Jadi jangan pernah Mengunci Pikiranmu Kita kembalikan lagi Kalau kaitannya Dengan pertanyaannya Mas ini tadi Ya Coba mas Diukur dulu Kita itu Tipe orang yang Seperti apa Permainan zona kita Zona yang bagaimana Karena kalau kita itu Konsisten bro Yang namanya Hasil tidak menghianati Proses Yang penting konsisten Kalau kita itu Memang suka Burung rumahan Ya otomatis Kalau kita konsisten Nanti burungnya juga Pasti ya gacor Oh cek di gaya mu Karena memang Tidak ada satu manusia pun Yang tahu secara hak Apa yang dirasakan burung Karena beda kodrat Ya Wess ngonohin video kali ini Nanti selebihnya Kalian bisa cek Semua video-video saya Kaitannya dengan Penyampaian saya Ini tadi ya Sudah banyak bro Video-video saya itu Banyak Karena saya bikin video itu Selalu totalitas Saya usahakan Bisa membuat video Tiap hari Ya Jadi penyampaiannya Penjabaran Pembahasannya ya Pasti akan berputar Begitu Karena apa Karena ini memang Setiap hari Dan saya rasa Ngerawat burung itu Ya gitu-gitu aja kok Yang bikin ribet itu kan Semakin banyaknya Teori ini tadi Tapi kan hasilnya juga Gitu-gitu aja Bener Paham ya Wess ngonohin video kali ini Semoga mengguntik logikamu Menyentuh logikamu Semoga bermanfaat Untuk penjendengan semua Dan yang paling penting Semoga menjadikan kita semua Menjadi manusia Yang tidak melampaui batas Dalam hal Merawat burung Semoga bermanfaat Saya Airi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh